Mental yang lemah perlu diasah, agar tidak berlanjut menjadi gangguan mental yang lebih parah. Ini penting dilakukan terutama pada anak-anak. Kondisi mental lemah ini bisa terjadi saat masih usia anak-anak, namun tidak menutup kemungkinan juga terjadi saat sudah dewasa. Agar mental bisa lebih kuat, perlu melakukan latihan agar kesehatan resiki seseorang bisa terjaga dengan baik. Latihan untuk mengatasi mental lemah sendiri ada beragam. Berikut adalah ulasannya. Nomor satu, melakukan meditasi. Cara mengatasi mental lemah yang pertama ini sudah tidak asing lagi bagi yang ingin menenangkan pikiran dan mempunyai mental yang lebih kuat. Rutin melakukan meditasi bisa menghindari stres dan depresi. Teknik yang bisa dilakukan yaitu yoga serta olah bernafasan. Tak hanya kondisi resiki saja yang bisa terjaga kesehatannya, fisik pun mendapatkan manfaat juga dari meditasi ini. Nomor dua, rutin berolahraga. Olahraga memang bagus untuk menjaga kesehatan tubuh. Jika tubuh terjaga dengan baik kondisinya, maka secara otomatis mental pun ikut mendapatkan manfaatnya. Kesehatan tubuh berperan penting juga pada kondisi bersikit seseorang. Saat olahraga, tubuh bisa memproduksi hormon yang bisa menenangkan dan menjaga mood seseorang lebih maksimal. Stres bisa hilang dalam kondisi mental pun bisa lebih stabil dan kuat. Nomor tiga, mengasah kreativitas. Mengelola pikiran agar selalu segar bisa dilakukan dengan cara mengasah kreativitas. Berkebun adalah cara yang paling tepat untuk mengasah kreativitas, sekaligus menjadi salah satu aktivitas untuk tubuh juga. Jadi, baik fisik dan pesikis akan terlatih secara bersamaan dengan berkebun. Menjalankan hobi sangat penting. Karena itu, artinya kreativitas seseorang selalu dilatih dan diasah. Mental bisa jadi lebih kuat dengan cara ini. Nomor empat, jauhi gadget. Gadget tidak baik untuk kesehatan mental, terutama bermain media sosial terlalu lama. Medsas bisa membuat seseorang tidak bisa mengendalikan diri, sehingga bisa membuat seseorang insecure dan down yang nantinya mengarah pada stres. Lebih baik, habiskan waktu bersama lingkungan sekitar agar bisa melatih mental jadi kuat. Nomor lima, berani bilang tidak. Tipe orang yang susah mengatakan pada tidak terhadap kemauan orang lain senderung memiliki mental yang lemah. Hal ini harus segera diubah, karena jika dibiarkan terlalu lama, nanti malah memenuhi juga tuan mental lain. Baiknya tegas menyatakan pendapat, kalau tidak setuju, maka katakanlah tidak. Terutama dalam mengambil keputusan. Nomor enam, tidak perlu membandingkan diri sendiri. Kualitas diri pada setiap orang tertutup berbeda-beda, sebaiknya hindari kebiasaan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Banyak-banyak mensyukuri apa yang sudah dimiliki, agar tidak menimbulkan rasa iri hati, yang pasti melelahkan dan memberi energi negatif pada pesikis diri sendiri. Mental akan menjadi rapuh, karena selalu membandingkan diri dengan orang lain. Nomor tujuh, istirahat yang cukup. Tidur adalah kebutuhan otak untuk bisa bekerja secara optimal setiap harinya. Jika seseorang pola tidurnya kurang baik, jam tidurnya sangat kurang, membuat otak dan cara berpikir jadi lemah. Gangguan mental pun akan mulai bermunculan, seperti susah konsentrasi, susah fokus, susah berpikir rasional, dan masih banyak lagi. Gangguan mental yang bisa datang. Cara mengatasi mental lemah di atas, bisa dicoba sendiri. Perlu keyakinan dan juga niat yang bersungguh-sungguh dalam melakukan semua hal tersebut. Baiknya, terapkan gaya hidup sehat, agar bisa menjaga kesehatan mental dan juga fisik secara bersamaan. Semangat, bro. Terima kasih telah menonton!